Kedatangan Tim Penggerak PKK Provinsi yang diwakili oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi bersama POK Jadwa Provinsi di Desa Baramban disambut secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tapin H. Ratna Eliani bersama jajaran Tim Penggerak PKK Tapin. Dalam rangka menghadapi evaluasi P2W KSS dan KSI, sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Tapin H. Ratna Eliani beserta jajaran telah melakukan pembinaan terhadap seluruh masyarakat Desa Baramban. Ketua Tim Penggerak PKK Tapin H. Ratna Eliani berharap dengan kedatangan Tim Penggerak PKK Provinsi dalam rangka membina Desa Baramban bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari kekurangan yang ada di Desa Baramban, Kecamatan Piani, sehingga Desa Baramban bisa menjadi desa yang maju dan berkembang. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada hari ini rombongan Tim Penggerak PKK Tapin bisa datang ke Kabupaten Tapin. Karena seluruh kajar dan masyarakat yang ada di Desa Baramban memang sangat mengharapkan sekali kedatangan Bapak Ibu ke desa ini. karena Desa Baramban ini adalah salah satu desa yang terpencil dan berada di kaki penungguan meratus. Jadi mungkin ini salah satu harapan dari masyarakat yang ada di desa ini. Mereka juga sangat terima kasih. karena Desa Baramban ditunjuk untuk mewakili Desa P2 ISS untuk Kabupaten Tapin. Kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu dari Tim Pengguna Provinsi mudah-mudahan nanti apa yang kami tampilkan, apa yang kami persembahkan, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan di desa ini beliau juga berharap segala sesuatu yang dinilai di Desa Baramban, Kecamatan Piani bisa mendapatkan nilai positif dari Tim Penilai Provinsi. Selain pembinaan P2 WKSS di Desa Baramban, Kecamatan Piani, Tim Penggerak PKK Tapin juga menyerahkan bibit cabai kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Baramban sebanyak 1.300 pokok yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Tapin.